Sementara itu, aktivitas pertambangan galian C di Kelurahan Air Batu, Kecamatan Talang Kelapa, Banyu Asin, semakin tak terkendali. Tidak hanya berdampak pada pemukiman masyarakat, aktivitas pertambangan ini juga dikhawatirkan mengakibatkan akses jalan dan pemakaman umum longsor. Kondisi ruas jalan lorong sepakat Kelurahan Air Batu, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyu Asin ini terancam longsor akibat aktivitas pertambangan galian C. Pada bagian kanan dan kiri jalan, sudah tidak memiliki bahu lagi. Jalan berbatasan langsung dengan jurang yang dalamnya lebih dari 20 meter. Hal ini diakibatkan aktivitas pertambangan galian C yang dilakukan secara terus-menerus. Bahkan tiang listrik yang berada di tepian jalan pun kini kondisinya sudah memprihatinkan. Aktivitas galian C menggunakan alat berat ini sudah lama dikeluhkan warga setempat. Mereka tidak dapat berbuat banyak melihat kerusakan alam yang diakibatkan penambangan yang tidak lagi memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar. Kondisinya ya lingkungan 2 RT10 dan 11 ini naris digelilingi oleh galian golongan C semua. Dan berdampak itu di aktivitas masyarakat itu di jalan yang mengarah ke jalan lorong sepakat ke arah jalan pemakaman ini. Aktivitas pertambangan galian C yang dilakukan terus-menerus ini hingga saat ini belum ada langkah tegas dari pemerintah setempat dan berdekatan dengan tempat pemakaman umum. Warga mendesak pemerintah Kabupaten Banyu Asin segera menghentikan aktivitas pertambangan galian C ini sebelum terjadi bencana alam tanah longsor. Dari Banyu Asin, Muhammad Riza Fahlevi, AI News melaporkan.